Intro Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Hari ini sesuai dengan jadwal gereja kita biasanya adalah Waktu untuk kita melakukan kebaktian sektor Atau pertanyaan sektor Jadi rekaman ini merupakan rekaman pengganti untuk pertanyaan sektor kita Supaya kita tetap disirami oleh firman Tuhan Dituntun oleh firman Tuhan dalam perjalanan hidup kita Bagaimana untuk mengerti maksud dari ibadah Maksud dari firman Tuhan pada Jumat Agung yang akan datang Epistil sebagai renungan untuk kita pada pertanyaan hari Rabu dan Kamis Diambil dari Ibrani Pasal 10 dimulai dari ayat 19 sampai ayat 29 Saudara-saudara saya akan bacakan untuk kita Jadi saudara-saudaraku oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas Dan keyakinan iman yang teguh Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat Dan tubuh kita telah dibasu dengan air yang murni Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita Sebab ia yang menjanjikannya setia Dan marilah kita saling memperhatikan Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasehati Dan semakin giat melakukannya Menjelang hari Tuhan yang mendekat Sebab jika kita sengaja berbuat dosa Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran Maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan Akan penghakiman dan api yang dahsyat Yang akan menghanguskan semua orang durhaka Jika ada orang yang menolak hukum Musa Ia dihukum mati tanpa belas kasihan Atas keterangan dua atau tiga orang saksi Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia Yang menginjak-ninjak anak Allah Yang menganggap najis darah perjanjian Yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia Demikian Irman Tuhan Saudara-saudara aku Itulah sebabnya melalui bangunan baik suci pada zaman Israel dahulu Sebelum Yesus datang Terdapat satu ruangan yang membedakan antara pemimpin baik suci Atau imam-imam besar dengan jemaat Jadi kita tidak boleh bersama Ada semacam tabir Atau pemisah Atau sekat Antara ruang maha kudus Dengan ruang kudus Jadi untuk itulah Yesus datang Untuk kembali mempersatukan Memperdamaikan antara manusia Dengan Allah Dia rela mati di kayu salib Dia rela menyerahkan darahnya Menyerahkan nyawanya Sebagai korban tebusan Atas kehendak Allah Untuk memperdamaikan manusia Dengan Allah Kita tentu ingat Evangelium untuk hari Jumat ini Ketika Yesus mati Ketika Yesus berseru Ya Allah ke dalam tanganmu Kuserahkan nyawaku Kemudian Tabir baik suci Tergula dua Terkoyak Bapak ibu Saudara-saudara Di dalam Yesus Sekat antara manusia Dengan Allah Telah terkoyak Tidak ada lagi pemisah Antara manusia Dengan Allah Manusia bisa memanggil Allah sebagai Bapak Itulah yang ditekankan Oleh penulis Ibrani Dalam kitabnya hari ini Di dalam Yesus Kita memiliki keberanian Untuk bertemu Untuk masuk ke dalam rumah Allah Seperti yang tertulis di ayat 19 Jadi Tidak ada lagi sekat Antara Kehidupan Orang percaya Itulah sebabnya Kasih itu Begitu ditekankan Selama pelayanan Yesus Jadi saudara-saudaraku Marilah kita mengutamakan Persekutuan kita Marilah kita saling menopang Saling mendukung Saling mengingatkan Saling memperhatikan Saling menolong Dalam upaya Perbuatan-perbuatan baik Persekutuan kita Adalah nilai utama Dalam kematian Yesus Persekutuan kita Adalah visi utama Di dalam darah Yesus Ketika Yesus mati Kita kembali Dipersekutukan dengan Allah Maka Orang yang percaya Hendaknya Memiliki persekutuan yang erat Sesama Mereka Saudara-saudara yang kekasih Mungkin hari ini Kita memiliki persoalan Atau perseteruan Dengan Bersama kita Entah itu dengan Bersama anggota keluarga Entah itu dengan tetangga Atau orang lain Siapapun itu Firman Tuhan hari ini Mengajak kita Untuk segeralah Berdamai Sebab perdamaian Itu Adalah Nilai yang sangat berharga Dari Penegusan Yesus Kristus Di kayu salib Segeralah berdamai Memang perdamaian itu Adalah Hal yang amat sulit Untuk kita lakukan Lebih-lebih Dalam persoalan itu Kita tidak memiliki Atau kita berada Pada posisi yang benar Tetapi Lihatlah Yesus Dia sendiri tidak berdosa Dia tidak layak Untuk mendapatkan hukuman Untuk Mati di kayu salib Tetapi pengorbanannya Dia menyerahkan nyawanya Demi perdamaian Antara Allah Dengan manusia Antara manusia Dengan Allah Dan antara manusia Dengan sesamanya Manusia Maka Segeralah berdamai Kesalahan adalah Kemanusiaan Tetapi Memaafkan Adalah Ketuhan Siapa yang mau Memaafkan sesamanya Dia telah memiliki Karakter Ketuhanan Di dalam dirinya Saudaraku Kita sudah tahu Bahwa Kematian Yesus Utamanya Memperbaiki Kembali Konyonya Atau Persekutuan Antara manusia Dengan Allah Dan antara manusia Dengan sesama manusia Tidak ada lagi Sekat Tidak ada lagi Pertentangan Tidak ada lagi Persekutuan yang Tidak baik Tetapi Persekutuan Di dalam darah Yesus Adalah Persekutuan yang Damai Saling melengkapi Saling menolong Dan saling Menguatkan Bapak Ibu Siapa saja Yang merusak Apa yang telah Diupayakan Yesus Dengan darahnya Memang Adalah Disebut Sebagai Orang yang Menyalipkan Yesus Yang kedua kalinya Tidak ada lagi Tebusan Untuk itu Jadi siapa saja Yang tidak Menghargai Persekutuan Atau bahkan Merusak Persekutuan Maka Tidak ada lagi Korban Tebusan Untuk itu Seperti yang Penulis kitab Ibrani ini Tekankan Dalam ayat 26 Sebab Jika kita Sengaja Berbuat dosa Sesudah Memperoleh Pengetahuan Tentang kebenaran Maka Tidak ada lagi Korban Untuk Menghapus Dosa itu Tidak ada lagi Korban Yesus Sudah menjadi Korban Satu-satunya Untuk Memperbaiki Kembali Hubungan Atau Persekutuan Manusia dengan Allah Manusia dengan Sesamanya Jadi ketika kita Merusak Koinonia itu Merusak Persekutuan itu Maka Tidak ada lagi Pengampunan Untuk hal itu Dalam ayat 27 Jelas lagi Ditekankan Tetapi yang ada Ialah Kematian Yang mengerikan Akan penghakiman Dan api yang dasyat Yang akan menghapuskan Semua orang Nurhaga Setelah sebabnya Kita Harus semakin Memaknai Kalimat Tetap mesra Sebagai salah satu Panggilan kita Untuk Mengaplikasikan Korban Penegusan itu Upaya Pendamaian itu Upaya Memperteguh Koinonia itu Itulah Makna dari Tetap mesra Itu tidak hanya Slogan semata Itu tidak hanya Sebagai sebuah Kalimat saja Sebagai sebuah Kata-kata saja Kita berharap Kalimat tetap mesra Dapat Memberikan kepada kita Semua Persekutuan yang damai Persekutuan yang Saling menolong Saling mengikat Saling menopang Sebagaimana Yang telah Yesus Upayakan Di Kalfari Melalui Darahnya Tetap mesra Tuhan Yesus Memberkati Amin Terima kasih telah menolong 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 Terima kasih.